Oke selamat datang di STT PLN Perkenalkan, ini Mamat Siapa sih Mimu? Saya Mimin Halo guys, gue Mamat, gue anak teknik dari kampus STT PLN Cengkareng, Jakarta Barat Oke, disini kebetulan gue mahasiswa teknik Jadi gue akan rekomendasiin nih Dan gue ngasih tau nih, makanan-makanan yang gue paling cari setelah gue praktik lapangan nih sebagai mahasiswa teknik Nah, kira-kira apa aja sih? Pasti kalian penasaran dong Mungkin bisa langsung kita cek aja ya Eh, eh, eh Jangan dulu, jangan dulu Katanya anak teknik Mana? Nggak keliatan anak tekniknya Loh, loh, loh Gimana mau makannya? Cepet, cepet Nah, kan sekarang siap? Nah ini, hari ini kita harus bahas makanan-makanan yang ada di sekitar STT PLN Bagi anak-anak teknik tentunya Jadi, langsung aja kalian bisa check it out Oke, jadi makanan pertama kita kali ini ada yang namanya pentol nih Waduh, ada yang tau pentol nih? Kalau gue nih suka banget nih Kalau lagi abis ibaratnya kita praktik untuk keteknikan gitu kan Waduh, gue paling suka pentol lah gitu Nah, kali ini saya akan coba ini Pentol yang namanya pentol daging ayam gitu Nah, kira-kira ini saya belinya dimana sih? Saya belinya di tempat di belakang kampus saya tentunya Di belakang kampus kita bisa dapetin pentol ini Di pentol 3-3 di belakang kampus kita nih Oke, jadi langsung aja kita cobain ya Pentol kita kali ini nih Kita cobain nih Ini menurut gue makanan paling enak ya Untuk jajanan-jajanan kita Jadi, menurut gue juga nih Dan gue juga bisa kasih tanyaan itu Dari pentol ini sendiri Kan ini berupa daging nih Pentol ini kayakkan protein Jadi, protein itu cocok banget buat gue nih Yang jadi gue sebagai anak teknik nih Untuk meningkatkan otot dan tenaga gue gitu Karena di protein ini mengandung asam amino Yang bisa meningkatkan tenaga gue gitu Jadi, untuk praktik ke lapangan lagi Gue jadi lebih semangat dong tentunya Untuk yang kedua guys Pentol ini ada yang namanya vitamin Jadi, nggak hanya protein Pentol juga itu punya vitamin guys Jadi, ada vitamin A, B, dan C Jadi, vitamin A itu ya Kalian tau sendiri ya Vitamin A itu untuk kita nih Untuk mata kita nih ya Karena kan kalau anak-anak teknik tuh Ibaratnya Wah, mata juga harus terjaga kan Jadi, makanya gue pake kacamata nih Biar kacamata gue terjaga doang gitu Tapi ditambah lagi vitamin A deh Pentol ini gas Waduh Makin-makin deh mata gue Waduh, makin sehat Nah, yang kedua tuh ada vitamin B Vitamin B Itu untuk kegemaran tubuh guys Jadi, bagi kalian yang baru tau nih ya Fungsi vitamin B itu untuk apa Jadi, itu untuk kebelahan tubuh kita guys Jadi, karena untuk anak Nah, ini teknik seperti gue nih Kebelahan tubuh itu juga penting ya Karena kan kita apalagi di lapangan gitu Ada ujaan, ada badai Contohnya seperti itu Lebay banget nih sampai badai yang kalah Oke, itu tadi untuk makanan yang pertama Itu tadi kita ada pentol Nah, ini kita akan coba nih guys Makanan yang kedua yang nggak kalah Enak nih dari pentol tadi Dan giginya juga nggak kalah Banyak juga dari pentol tadi Pengen tau kira-kira apa makanan yang kedua ya Langsung aja kita cobain ya Oke guys, ini dia makanan yang kedua Yang gue bilang tadi nggak kalah Nggak kalah enak ya dari pentol ya Dan vitaminnya pasti banyak banget Ini kita ada namanya rujak Jadi, siapa yang nggak tau rujak ya guys ya Ini makanan favorit gue juga Kalau lagi habis praktik Gue langsung cari rujak nih Selain pentol tadi Rujak ini ada di belakang kampus kita juga nih Itu namanya-namanya rujak bohai Wah, gila ya Wah, nama rujaknya ada rujak bohai gitu Yang jualan juga mungkin bohai kali ya guys ya Jadi seperti itu Nah, di sini sendiri tuh Di rujak sini nih ada Kita bisa lihat nih ya Bisa kita lihat ada yang namanya nanas Ada nanas Terus ada Pentimun juga Ada jambu Jambu air Terus ada bengkuang Nah, jadi siapa yang nggak tau buah-buah ini ya guys ya nih Kita lihat Waduh, disajikan dengan bumbu-bumbu kacang Waduh, yang menggiurkan banget nih Langsung kita cobain aja Yang pertama kita cobain nih Nih, nanas Waduh Nanasnya manis banget guys Ini gue nggak bisa lagi nih Deskripsi Aduh, banyak banget pasti manfaat dari rujak-rujak nih ya guys ya Yang terdiri dari buah-buah ini Wah, ini banyak banget pastinya Jadi kalian cari tau sendiri aja gitu Gizinya apa Pasti Kalau Gue jelasin juga Kalian pasti udah pada tau gitu kan Rujak gitu Pokoknya kayak vitamin dan protein Dan apapun itulah guys Kalau kalian bingung Masih bingung Kalian bisa cari sendiri Googling sendiri Apa aja sih yang ada Kandungannya pada rujak ini gitu Waduh Yang penasaran Mungkin Di tempat kalian juga ada Tapi Yakin lah Di tempat kalian Tidak lebih enak dari rujak ini guys Gue bisa jamin itu Itu untuk Makanan kedua kita guys Mungkin ini saja Gue akan rekomendasiin kalian Minuman yang Paling gue cari Ketika gue selesai Praktek di lapangan nih Apa itu? Nah yuk kita cek it on Tara Ini dia guys Yang gue maksud Minuman yang gue rekomendasiin banget Bagi Sosnya bagi gue ya Karena gue orang temik Jadi Nih Jus Jambu merah Atau jambu biji Nah disini kenapa gue rekomendasiin nih guys Karena Dari Jus ini nih Pasti banyak banget ya Manfaatnya gitu Nah kebetulan nih Tadi gue Beli nih Di Masih di daerah sekitar Belakang kampus gue ini guys Beli jusnya Nah kalian bisa cek disitu Itu gue rekomendasiin Tempat jus paling enak guys Bagaimana rasanya? Langsung kita cobain aja ya Oke Waduh Mantep banget guys Segar banget Kenapa? Gak ada kerasa asem sedikit pun Jadi guys Gue kasih deskripsi sedikit Bagi kalian nih ya guys Yang belum tau Masalah penjubu biji nih Ini banyak banget Gantungan ini guys Dari Apa ya Dari Keliatannya udah dia Banyak nih Vitamin-vitamin yang tekan dalam ya Salah satunya Antara vitamin A C D E dan K Kalau Masalah deskripsi vitaminnya Kalian pasti sudah tau Tau sendiri ya guys Kalian kan juga udah pinter-pinter Yang nonton video ini Nah Itu tuh Selain itu Vitamin itu Kita juga Tidak Iritasi atau apapun Karena Masalah Panas Dan yang lainnya guys Jadi Waduh ini gue rekomendasiin Banyak bagi kalian Hmm Lampang guys Jadi Itu yang bisa gue rekomendasiin Dari Minuman ketiga kita ini Jadi Jangan sampai kalian gak coba Kalian bisa Dapetin Ini semua Khususnya Di daerah belakang kampus kita Yang Waduh Itu banyak banget Ngejual Makanan dan minuman Oke Jadi itu tadi Yang bisa gue deskripsiin Atau gue rekomendasikan Bagi kalian-kalian nih Yang nonton video ini Nah Dan untuk kalian Masalah teknik Yang kebetulan Sama dengan gue Gue teknik Gue Kasih Tips buat kalian Jangan banyak-banyak Makan gorengan Kenapa? Ya karena Kita Butuh yang namanya gizi guys Jadi Perbanyakinlah Perbanyakinlah Makan-makanan bergizi Seperti yang gue Mungkin kalian bisa coba Dengan prekomendasi gue tadi Silahkan Atau kalian mau cari juga yang lain Juga silahkan guys Di daerah belakang kampus kita Juga banyak Makanan dan Minuman yang bergizi Yang bisa kalian cari sendiri Oke Jadi untuk kalian Yang udah nonton video ini Jangan lupa dong Like, subscribe, and comment Youtube kita Di bawah ini ya Oke Jangan lupa Itu ada subscribe tuh Jadi Mungkin itu aja Sekian dari Gue Anak Teknik Salam Dari gue Anak Teknik Yang selalu semangat Dan Tentunya Tidak Sampai 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 Halo Min, gimana Min? Udah nih Min? Gini aja Hah? Gini aja ga nih? Oke Udah ya Beres Thank you Oke Dadah Sampai 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 Sampai